Kucing saya, Abang Jimmy, kucing kesayanganku. Hari ini saya mau membahas tentang Marhabannya Ramadan. Marhabannya Ramadan, tinggal beberapa hari lagi, bulan yang mulia dan penuh keberkahan akan tiba. Seluruh umat Islam menantikan kedatangannya, karena saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, bila ada kata dan perbuatan saya disengaja maupun tidak disengaja. Selamat menelaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel saya, Yani Handa Yani Maulana. Selamat datang, teman-teman, suaranku semuanya yang dilindungi Allah SWT. Hari ini saya berada di setelah Taman Abang Jimmy, Cengkareng. Hari ini saya ditemani kucing saya, Abang Jimmy, kucing kesayanganku. Hari ini saya mau membahas tentang Marhabannya Ramadan. Oleh teman-teman, saudaku, tapi sebelumnya, jangan lupa ya teman-teman, saudaku, subscribe, like, komen, dan share ya. Teman-teman dan saudaku, ikuti saya ya. Dadah, sampai jumpa lagi. Check it out. Marhabannya Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi, bulan yang mulia dan penuh keberkahan akan tiba. Seluruh umat Islam menantikan kedatangannya. Karena begitu istimewanya, bulan ini, Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh mafiro, ampunan. Bulan yang sangat dirindukan oleh umat muslim di seluruh dunia. yaitu, bulan Ramadan yang tidak lama lagi akan tiba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan oleh atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwah. Surat Abba Koroh ayat 183. Pada bulan ini, para setan dibelunggu. Pintu-pintu syurga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup. Rasulullah selalu alaih wasalam bersabda. Bila datang bulan Ramadan, pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelunggu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang didalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 185. Belum memulai awal puasa Ramadan 2024 nanti, ada baiknya menyampaikan ucapan mohon maaf menjelang bulan Ramadan kepada teman ataupun keluarga. Selain kata-kata maaf bulan Ramadan, ucapan selamat datang bulan Ramadan bisa juga diberikan untuk menjalin tali silaturahim. Saya mengucapkan, mohon maaf lahir dan batin, bila ada kata dan perbuatan saya disengaja maupun tidak disengaja. Selamat menulaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.